musik 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 hey guys, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membunuhkan rt sukoi 30 flanker saya dengan 5mm diapron foam. Anda bisa download penelitian penelitian di website saya. Linknya ada di deskripsi video. Penelitian penelitian adalah PDF dengan A4 dan A0 Zeiss. penelitian 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 di penelitian penelitian, saya menggunakan 10mm karbon tetapi Anda juga bisa menggunakan bambu sebagai penelitian seperti ini. seperti yang saya lakukan di sini. Ada beberapa bahan yang perlu dikurangkan. di sini, Roy menutupkan penelitian dengan penelitian penelitian untuk menghentikannya dari berbentuk saat penelitian penelitian. penelitian 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 Terima kasih telah menonton 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 Wow Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan saya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton magnet for canopy lock like this. And here how the battery is placed using velcro. The battery is 3S like 2200mAh with 50A ESC. The motor is pretty small race start 2212 1400kV with 9 inch prop. The motor cables go inside here and came out on the front and to the engine and up away to the air intake and then go inside again and then to the nose. I use only elephant control surfaces, just 2 servos, 9gram servos. The cables also go the same as the motor cables. You can add ailerons if you want to. Here I make sure the CG is correct. For CG location you can check the plans. Okay ready for maiden flight. It still need up and right trim on the elephant but once it trim, it fly like a shark. I just use 50-60% throttle. It is quite slow for jet but you can always upgrade your motor and battery. All went smoothly until I tried to roll the plane. Shit happened. It's because the plane was too slow and I only use elephant. And after on-site repair, it fly again. You need to add ailerons or make it faster to be able to roll. This time, I added weight ballets on the tail to minimize the up trim on the elephant. Okay, this is nice. I'm very happy with this 1982. This time, it blow the Oke, ini bagus, saya sangat gembira dengan hasilnya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak untuk 80.000 subscriber, 20.000 lagi, sampai 100.000. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk rencana RC plane yang menarik.